Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Tria Sabrimita dalam headline news harian poskota edisi Sabtu 10 Juli 2021 Seperti biasa beragam informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya 8 pegawai dinas perhubungan DKI Jakarta dipecat setelah terbukti melakukan pelanggaran Dengan Kongko di Warkop pada malam saat PPKM darurat Pemberian surat pemutusan hubungan kerja dan pencopotan pangkat dilakukan di halaman balai kota Yang disaksikan langsung Gubernur Anies Baswedan Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo Berdasarkan pemeriksaan ada 2 pelanggaran yang dilakukan 8 anak buahnya tersebut Di antaranya tidak mengikuti apel gabungan setiap malam Dan melanggar ketentuan PPKM darurat COVID-19 Khususnya terkait larangan makan di tempat Gubernur Anies Baswedan menegaskan bahwa ketaatan terhadap peraturan sangat penting Tak hanya sebagai produk hukum Melainkan juga semata untuk melindungi dan menyelamatkan warga Jakarta Selanjutnya ada berita kriminal Seorang ibu muda ditemukan bersimbah darah dengan luka sayatan di leher Di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pondok Jaya, Kota Bekasi Kanit Reskrim Polsek Pancoran Mas, Ibtu Syahid Abu mengatakan Kondisi korban pertama kali diketahui tetangganya sekitar pukul 4 pagi Saat itu korban masih bernafas meski dalam kondisi kritis Kemudian warga sempat membawa wanita 31 tahun itu ke rumah sakit Namun naas nyawanya tak tertolong saat menjalani perawatan Dari luka sayatan di leher, polisi menduga korban dibunuh oleh suaminya Karena sempat terjadi cekcok pada malam sebelum ditemukan kritis bersimbah darah Beredar sebuah video yang menunjukkan sejumlah ambulans Dengan membawa jenazah COVID-19 mengantre di TPU Rorotan Jakarta Utara viral di media sosial Video berdurasi 45 detik yang direkam melalui kamera drone Memperlihatkan antrean sejumlah ambulans pengangkat jenazah COVID-19 Dengan sidin menyala tengah menunggu giliran prosesi pemakaman Menanggapi unggahan video viral tersebut Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara Eli Sugestianingsi mengatakan Pada 7 Juli 2021 jumlah jenazah COVID-19 yang dikuburkan di TPU Rorotan memang tembus di angka 200 Namun meski demikian, Eli memastikan bahwasannya pemakaman COVID-19 di TPU Rorotan tak ada penumpukan Dan tetap terlayani dengan baik Nah pemirsa, itulah tadi sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Saya tidak saya permita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih